Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanalpedia islam Kembali bersama kanalpedia islam dalam kisah nuaiman Menyembeli unta milik tamu rasulullah Yang mungkin kisahnya teman-teman belum ketahui Islam mulai berkembang, tersebar, dan didengar sampai di luar Arab Banyak para pemimpin negara atau pemimpin agama Yang berusaha untuk mengorek lebih dalam pengetahuan tentang islam Hampir tiap hari kediaman rasulullah tak pernah sepi dari kehadiran Tamu-tamu asing dan tak dikenal oleh para sahabat Suatu saat rasulullah kedatangan tamu yang merupakan delegasi dari berbagai negara Dan sengaja datang untuk berdialog tentang islam Para tamu delegasi tersebut datang mengendarai unta Karena zaman itu adalah kendaraan yang paling mahal dan mewah untuk dimiliki Dengan ukuran yang sangat besar, gemuk, dan sehat Unta-unta itu diparkir di depan rumah rasulullah dengan rapi Di dekat tempat itu tampak beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta yang sedang diparkir tersebut Di antaranya adalah Saidina Hamzah Beberapa saat kemudian lewatlah Nuayman dengan santai Hamzah pun menegurnya Hai Nuayman, hendak kemana kamu? Kemarilah sebentar, aku mau bicara sedikit padamu Nuayman berjalan mendekati Hamzah sambil memberi seuntai kurma yang sudah sangat matang Hamzah meneruskan kalimatnya Lebih enak daging unta daripada kurma Dan bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta? Tiba-tiba mata Nuayman tertuju pada unta-unta yang sedang diparkir di sebelah rumah rasulullah Untah siapa itu? Tanya Nuayman pada Hamzah Tamu rasulullah Jawab Hamzah singkat Nuayman pun ngeloyer pergi Tentu saja dia langsung menyambut ide yang ada di otaknya Unta tamu rasulullah itu pun dia sembeli secara diam-diam Lalu Nuayman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta? Sambil tangannya menunjuk pada unta yang paling besar Dan kepalanya sudah tergeletak Di tanah setelah disembeli Betapa terkejutnya para sahabat dengan kejadian tersebut Mereka seolah terbungkap dan tak mampu untuk berbicara Mata mereka saling berpandangan dan penuh dengan ketakutan apa yang bakal terjadi Di antara tamu itu ada yang keluar dari dalam rumah Kemudian betapa terkejut ketika melihat salah satu dari untanya Ada yang mati disembeli Kemudian tamu tadi kembali masuk ke dalam rumah rasulullah Dan keluar lagi bersama rasulullah Belum lagi rasulullah berucap sepatak kata pun Para sahabat sudah menjawab Nuayman ya rasulullah Nuayman yang melakukannya Rasulullah pun memerintah pada beberapa sahabat Untuk mengganti unta yang disembeli itu Dua kali lipat dan lebih bagus Nuayman sadar Kalau akan dicari oleh rasulullah dan para sahabat Sehingga dia lari untuk bersembunyi sampai keluar perbatasan kota Madinah Sampailah dia di perbatasan kota Dan melihat Al-Mikdad yang sedang membersihkan sumur rumahnya Dia dekati Al-Mikdad kemudian menyapa Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku Seolah hendak bersembunyi Kata Al-Mikdad Nuayman lalu menceritakan kejadian sebenarnya Dan alasannya bersembunyi Al-Mikdad pun mengizinkannya Sebelum masuk ke dalam sumur Nuayman meminta pada Al-Mikdad Berjanji agar tak memberitahukan Kepada siapapun Tentang keberadaannya Termaksud jika rasulullah yang mencarinya Lantas Nuayman segera masuk ke dalam sumur Yang baru saja dibersihkan itu Tak lama waktu berselang Muncullah rasulullah bersama beberapa sahabat Yang ikut mencari Nuayman Rombongan itu mendatangi Al-Mikdad Untuk bertanya di mana keberadaan Nuayman Al-Mikdad merasa bingung Karena sudah berjanji pada Nuayman Tak akan memberitahukan kepada siapapun Bahwa Nuayman berada di dalam sumur Namun Al-Mikdad merasa dilema Karena yang datang bertanya Adalah rasulullah salallahu alaihi wasalam Sehingga mulut Al-Mikdad saat itu berkata Bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuayman Sedangkan tangannya menunjuk ke arah sumur Yang ditutupi dengan pelepa daun kurma Rasulullah menghampiri sumur itu Dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya Terlihatlah dari atas Nuayman berada di dalam sumur itu Akhirnya Nuayman ditemukan oleh Rasulullah sendiri Dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur Sesampainya di atas sumur Rasul melihat wajah Nuayman penuh dengan debu Lalu tangan rasul membersihkan wajah Nuayman Rasulullah tidak marah sama sekali Sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Nuayman Kenapa kau sembeli untatamu itu? Tanya Rasulullah kepadanya Dijawaplah oleh Nuayman dengan seolah tanpa dosa Iya Rasulullah Jangan engkau tanya padaku persoalan ini Tapi tanyakan pada mereka yang mengajakmu mencariku Rasulullah pun kemudian mencari sahabat yang sedang mencari Nuayman Dalam keadaan yang seperti itu Nuayman kembali melarikan diri lagi Ketika Rasulullah mengetahui kalau Nuayman melarikan diri lagi Beliau bersama para sahabat hanya tersenyum-senyum saja Demikianlah kisah Nuayman Menyembeli untam milik tamu Rasul Semoga kisah-kisah ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Islam Dan meningkatkan keimanan kita Amin ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton